Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi Note 9 MediaTek dengan kodename Merlin jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk mengunlock akun Mi nya menggunakan tool gratis sebelumnya silahkan siapkan dulu kabel data, langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer yang akan kita gunakan kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool gratis yang kita gunakan adalah MTK GSM Sultang Tool versi 136 dan ini adalah versi install untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan tool ini kita harus menginstall driver Mediatek terlebih dahulu dan install driver Mediatek nya itu terpisah untuk download driver Mediatek sudah jadi satu halaman dengan download tool ini kemudian kita install juga driver USB DK caranya langsung klik aja menu install driver pada tool nya kalau sudah kita klik menu Xiaomi kemudian kita pilih serinya yaitu Xiaomi Redmi Note 9 10k 4G kemudian opsi di sebelah kanan kita pilih irasmi cloud thumb untuk mengunlock akun Mi pada Redmi Note 9 Mediatek selanjutnya bisa kita klik menu execute saja sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya kita akan mematikan paksa handphone ini caranya kita tekan dan tahan tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power ketiga tombol kita tekan dan tahan kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya kalau handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sultan Tool nya dengan cepat kita lepaskan kedua tombol volume nya dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi nya selesai ditandai dengan keterangan all is done seperti ini sekarang tinggal kita lihat hasilnya saja kita akan nyalakan handphone ini tapi sebelumnya kita kembali dulu ke tampilan handphone nya silahkan lepaskan kabel data kemudian tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini ketika sudah muncul logo Redmi di layarnya kita bisa letakkan handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk proses loading ini tidak terlalu lama ya mungkin hanya sekitar 1 menit saja setelah selesai proses loading nya handphone langsung masuk ke tampilan selama datang dan ternyata handphone ini masih menggunakan MIUI 12 tadi sempat muncul sejenak tampilan terkunci akun Mi nya lalu hilang lagi yang artinya handphone ini sudah terunlock akun Mi nya dan kita bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu walaupun handphone ini masih menggunakan MIUI 12 namun tutorial ini atau metode ini bisa bekerja sampai pada MIUI versi 13 oke langsung aja kita hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi untuk setup nya sekaligus untuk mengecek apakah akun Google juga terkunci karena biasanya dalam handphone Redmi apabila akun Mi nya terkunci kadangkala akun Google nya juga ikut mengunci namun ternyata pada Redmi Note 9 ini akun Google nya bersih jadi handphone nya tidak terkunci akun Google bisa lanjut kita setup sampai ke tampilan menu apabila ternyata akun Google nya juga terkunci dan lupa akun Google nya teman-teman bisa melakukan bypass akun Google menggunakan MTK GSM Sulteng Tool tadi dengan memilih menu iras frp ataupun iras frp new OS perhatikan untuk akun Mi nya sudah bersih sekarang jadi fitur akun Mi ini bisa kita gunakan kembali artinya teman-teman bisa meloginkan akun Mi yang sudah ada atau buat akun Mi baru oke kita lanjutkan dulu setup nya di akhir setup ada seran aplikasi kita pilih install kemudian next dan disini ada loading memuat aplikasi terkenal pada loading memuat aplikasi ini durasinya sangat lama jadi kita letakkan aja handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai setelah selesai maka handphone akan langsung masuk ke tampilan menu akun Mi sudah bersih pada kondisi ini handphone masih terhubung ke jaringan internet via wifi dan tidak ada tanda-tanda akun Mi terkunci lagi artinya memang akun Mi sudah berhasil kita unlock dan metode ini sifatnya permanen artinya walaupun kita reset kita gunakan data seluler kita format handphonenya akun Mi tidak akan terkunci lagi perhatikan untuk fitur akun Mi nya bisa kita gunakan kembali sebentar ini aku sentuh bagian akun Mi kok tidak bisa terbuka ya mungkin masih loading ini perlu adaptasi sebentar karena handphone habis dilakukan format data sebelumnya kemudian terkunci akun Mi dan sekarang kita akan cek ulang kita masuk ke akun Mi dan perhatikan fitur akun Mi nya bisa kita gunakan lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya